Kenan kasih beracu cinta Di antara batas kodrat manusia Berjuta janji yang tak seindah mimpi Menggores muka di hati yang bahagia Bunga-bunga kehidupan mewarnai Angan dan harapan walau peningkatan tangan Tiada henti menghempah cintaku Tenang kasih meraju cinta Di antara batas kodrat manusia Berjuta janji yang tak seindah mimpi Menggores muka di hati yang bahagia Bunga-bunga kehidupan mewarnai Angan dan harapan walau peningkatan tangan Tiada henti menghempah cintaku Bunga-bunga kehidupan mewarnai Bunga-bunga kehidupan mewarnai Bunga-bunga kehidupan mewarnai Bunga-bunga kehidupan mewarnai Minta Apa salah kami Mas Kalau gitu kita cepat-cepat cari dia mas Di mana kita cari dia Kita cari di rumah teman-temannya Ayo Mana buku telepon Buku telepon mana Narti 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 Ya bu Buku telepon mana Saya sudah pindahkan bu Ya tapi kamu lihat apa enggak Enggak bu Nenon ingat gak teman-teman Mita yang suka kemari Rina mas susah mas Mati lagi di telepon lah Makanya tadi saya agak lama Soalnya harus telepon dari rumah tetangga Ngembang lagi yuk Ayo nang cepetan Mita Kamu dari mana? Pulang-pulih ya bang Ini apa? Loh Kenapa? Kenapa kamu buat solat itu? Mau bulu diri? Bang bang Masa bang gak ngerti sih Nih denger ya Saya tidak punya pilihan lain Saya nekat melakukannya Hidup saya sia-sia Seperti layangan putus Tidak punya gairah untuk hidup Selamat tinggal Selamat tinggal semuanya Ini kan dialasan diwara yang mau Mita mainkan di kampus Makanya Tanya dulu dong Masa gara-gara naskah yang mau gue hafalin gue tinggal di meja belajar gue? Abang gue kira gue mau bulu diri Pakai ipar gue juga bego sih Masa dia gak ngerti arti tulisan yang di kertas itu? Terus akhirnya gimana Mita? Yaudah Untung gue cepat pulang Kalau enggak pasti dicariin seluruh Jakarta deh Malu-maluin aja Ah jangan ngobrol-mulu dong Belanja apa lagi nih kita? Apa lagi sih Rin? Udah semua kok Tinggal jangkir lagi ya Untuk anak-anak kita beli yang plastik aja ya Ya tapi buat dosen jangan yang plastik dong Yaudah Loh Rin yang cari ya Oke Apa lagi ya Rin ya? Perfumit Itu Eh mit mit ma Ada cuat cakep Mana? Itu Itu yang pake kerja mata Kerjain mit Sebuah belanjaan kita Bener? Yaudah Mas mas Tolongin dong Bisa saya bantu Matt? Tolong bawain ini dong Tekasir Berat sih Mari Eh Matt Bantuin tuh Masa pos dorong-dorong Terolong begitu sih Biarin aja deh Barangkali si bos mau servis tuh Cewek-cewek Nah Buat beli rokok ya mas Terima kasih Kutu servis adalah motos pelayan kami Kami permisi dulu Eh Kami mohon maaf Sekiranya pelayanan kami kurang memuaskan Tolong sampaikan kepada kami Tapi kalau Mbak-mbak puas dengan pelayanan kami Tolong sampaikan kepada teman-teman Terima kasih ya mas Baik Mari Jaya-jaya Lu liat Jaya Lu liat Jaya Buang Tuh Dasat gak tuh cewek Dasat Yang mana bos Ini Yang ini Yang tinggi-tinggi nih Yang cantik Masih siapa bintang film sekarang nih Biko Wijaya Boleh juga Saya percaya deh Kalau Soal cewek Bos gak pernah meleset Asal inget aja bos Ingat apa kan Ya Kalau untuk iseng sih Boleh-boleh aja Tapi untuk jadikan istri Bentar dulu Kita mesti tahu siapa dan bagaimana dia Bapak bos pesan Supaya bos jangan jatuh ke tangan sembarang cewek Bos harus dapet cewek yang Ibarat burung nih Burung merak Yang punya sejuta pesona feeling I see Ini cewek Anak pegawai biasa Gengsing dong bos Gengsing dong Jadi lu berpihak sama babi gue Ya enggak dong bos Aikan naju dan pribadi bos Ma, kalau begitu lo sekarang telpon ke bagian kasa, lo bilangin sama mereka, barang-barang belanjaan tuh cewek, gak usah ditanggi. Oke. Terus, gue minta lo ikutin dia, kemana aja? Cari tau dimana alamatnya, dan bagaimana keadaan keluarganya. Oke, bos. Halo. Sri, kamu tidak usah terima uang dari cewek-cewek itu. Biar semuanya gratis. Ini perintah Pak Andi, oke? Mbak, mbak, kata Pak Andi, barang-barangnya boleh dibawa, gak usah bayar. Pak Andi siapa ya? Yang punya suara yang ini? Siapa sih? Pak Andi tuh yang mana ya, mbak? Yang tadi bawain barang-barang, mbak. Ya ampun, malu gue. Gimana? Tolong sampaikan sama Pak Andi, terima kasih ya. Mbak sendiri aja yang bilang ya. Liri, tolong sambungkan, saya mau bicara. Bentar ya. Halo. Pak, ini ada yang mau bicara sama Pak Andi. Oke. Silahkan, Pak. Terima kasih. Bos, dia mau bicara. Halo. Selamat siang, mas. Eh, Pak. Terima kasih ya, mas. Eh, Pak Andi. Tidak usah mengucapkan apa-apa atas pemberian dari orang yang mengagumi Anda. Kalau begitu, Bapak akan mendapatkan ucapan terima kasih dari anak-anak yatim piatu. Karena barang-barang seharga yang saya beli, semuanya saya serahkan ke yatim piatu. Begitu ya. Iya. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Cewek yang kayak begini, memang buat tunggu-tunggu dari itu. Bos, jangan macem-macem. Saya akan lapor segera tentang cewek itu. Oke, Bos. Saya akan ikuti dia sampai ke rumahnya. Eh, pokoknya gue pengen tahu tentang dia. Semua tentang dia. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Siap, Bos. Bagaimana dengan Farida yang sudah dipersiapkan untuk menjadi istri kamu? Ingat, lho. Dia anak pengusaha kaya. Pantar bisnisnya ayah kamu. Itu kan maunya ayah. Emangnya mau kawin ayah apa? Eh, apa berani kamu menentang ayah kamu? Apa berani kamu melawan kemauan dia? Pengen tahu, gue. Lihat aja ntar. Emangnya gue banci? Jangan nentang-nentang jadi orang tua, Terus merasa yang paling berduit, Terus merasa yang paling berduit, paling berkuasa. Lantas semua kemauannya harus diturutin. Nggak bisa. Gue nggak cinta sama anaknya pengusaha Pak Abdul Ghani tuh. Biarpun dia kayaknya kaya setan. Kalau laki-laki sudah memberikan sesuatu kepada kita, Itu artinya dia juga ingin mendapatkan sesuatu dari kita. Apa pemberiannya mesti kita balas juga? Kalau dia memberikannya dengan ikhlas, gimana? Siapa sih laki-laki itu, Mit? Ada, Kak. Anak pengusaha kaya. Yang suka kasih macem-macem sama Susan. Oh, kakak pikir kamu. Kalau Mita, Emangnya kenapa? Khawatir aja. Soalnya kakak takut kalau Mirat kecewa, Kamu didekatin sama laki-laki lain. Nah, kakak. Mita kan nggak suka dijodoh-jodohin. Susah kan, kak, kalau kita nggak kenal. Apalagi nggak cinta. Eh, Mita. Mirat itu calon pengusaha kaya lho. Insinyur lulusan ITB lagi. Kamu ingat nggak? Sebelum ayah meninggal dulu, Beliau itu pesan supaya anaknya dijodohin sama anak teman seperjuangannya. Ya, kan? Kok ngomongin jadi soal jodoh, kak? Iya, siapa tahu. Laki-laki yang kamu ceritain itu sudah memberikan sesuatu sama kamu. Yuk. Selamat sore. Sore. Dari siapa, Pak? Ini ada kartu namanya, Mbak. Oh, ya. Tolong ditandatangani di sini. Sebentar ya. Permisi, Mbak. Mari. Terima kasih, ya, Pak. Mira, Titi, Neno, Putri, semua sudah pada nelpon. Tinggal dia yang belum kering, Bos. Tembangnya udah lo kirim belum, sih? Beres, Bos. Subuh-subuh, I sudah kirimkan ke alamannya. Sekalian dengan kartu nama, Bos. Lengkap dengan nomor telepon, nomor rumah, RT, RW, juga kelurahan, Bos. Ini pasti dia, Bos. Halo? Ya? Dari mana? Kamu e-phone? Apa kabar, sayang? Mas Andi baru saja pergi sama bokapnya. Ya, kira-kira setengah jaman, deh. Ya, ya, ya. Nanti saya sampaikan. Oke, dah. Gue heran, Jal. Biasanya, cewek-cewek begitu dapat kartu nama gue langsung pada telpon. Cuman ini kok lain? Ya, namanya juga cewek, Bos. Ada yang jual mahal, ada yang juga obra. Coba sekarang lo analisa, ya. Kenapa sampai sekarang ini Mita belum ngubung-ngubungin gue? Kenapa, Coba? Segen kali. Enggak. Itu tangganya dia bukan cewek gampangan. Ini yang gue suka. Berarti semakin gue tertantang buat menundukkan dia. Bener gak? Tenang, Bos. Tenang. Tenang biasa. Kalau ini Mita, lo gue kasih honeymoon untuk kedua kalinya sama bini lo di Hawaii. Yang bener, Bos. Bener. Bahkan kalau perlu lo nginep di hotel bintang lima, gue yang bayar. Sumpah. Sumpah. Ayo. Bismillah. Buruan. Mudah-mudah nyata lepon ini Mita. Halo? Ya? Dari mana? Muset. Kenapa? Istri saya, Bos. Kenapa lo tutup? Eh, iya. Kok bisa jadi begini sih? Aduh, mati gue dimakit-makit. Aduh. Aduh. Halo? Mama saya? Siapa sih ini? Pakai sayang-sayangan segala? Ini Bapak mau bicara sama Andi. Siapa ini? Saya, Pak. Maaf. Jai. Dari Bapak, Bos. Malam, Ayah. Iya, Ayah. Itu sih. Jelani. Biasa dia lagi teler. Istrinya kabur lagi. Bilang sama Jelani tuh. Jangan suka melirik perempuan lain. Kasian bininya. Iya, Ayah. Hei, Andi. Ayah sedang bicara dengan Om Ghani nih. Sekarang ada di kantor Ayah. Beliau sangat setuju dengan gagasanmu untuk mendirikan cabang hotel satu lagi di Bali. Oh, yang dengan high class supermarket itu, Ayah? Persis. Kamu ngomong sendiri dan dengan Om Ghani. Silahkan, Pak. Terima kasih. Halo, Andi. Om doakan, semoga semua rencanamu berhasil dan sukses. melebihi yang kami miliki. Om yakin? Kamu seorang pengusaha muda yang bakal sukses. Terima kasih, Om Ghani. Selamat malam, Andi. Iya, sampai nanti. Selamat malam. Bagaimana, Pak Ghani? Senang, dia. Oh, iya. Andi dan Farida bisa bikin dunia ini cemburu. Pasti. Farida sudah tidak sabar. Menunggu ingin jadi mantunya Pak Wi. Baiklah, Pak Wi. Pak Wi kan tahu, perjalanan ke Bandung tidak dekat. Saya, Pak Wi. Salam buat Andi dan Nyonya. Akan saya sampaikan. Selamat tugas, Pak Ghani. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi aja deh. Lo udah dapet nomor telepon ya, kan? Iya. Nah, sekarang lo telepon dia. Tapi lo jangan bilang dari gue. Lo bilang aja, ada salam dari gue. Ayo gini. Komisinya ke Hawaii ya, bos ya? Enak aja lo ke Hawaii. Lo boleh nginep di vila gue di puncak sama keluarga lo. Sepuas lo di rumah ngapain. Sip. Halo. 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 Selamat malam. Bisa bicara sama Mita. Dari temannya. Mita. Telepon. Dari siapa, Bang? Halo. Iya, Mita sendiri. Eh, masih ingat Pak Andi yang di supermarket, kan? Sudah terima kiriman bunganya? Oh, iya. Terima kasih ya bunganya. Saya suka. Pak Andi, minta saya hubungi kamu di rumah. Minta ada kartu namanya, kan? Iya, ada. Emangnya kenapa? Nggak apa-apa. Pak Andi suruh saya cari nomor telepon kamu. Untung dapet. Dapet dari mana? Dari buku telepon, dong. Masa dari kelurahan? Mana mungkin? Mana ada nama saya di situ? Ini siapa, sih? Saya Jay. Jay Lani. Asistennya Pak Andi. Oh. Eh, kamu telepon Pak Andi, deh. Bilang aja terima kasih kiriman kembangnya, gitu. Kamu kan ada kartu namanya, kan? Hmm? Sekarang dia pasti ada di rumah. Jangan enggak, loh. Oke? Oke. Daaah. Yuk, daaah. Tunggu aja, Bos. Tenang. Pasti dia nelpon kemari. Jangan sekali-sekali Bos telepon dia. Gengsi, gengsi. Tapi kalau dia enggak nelpon-nelpon gimana? Eh, saya yakin, Bos. Pasti dia nelpon. Kalau enggak nih, Hawaii puncak bata. Halo, Pak Andi, disini. Apa kabar, Mita? Eh, eh, nganu loh, Pak. Saya itu narti pembantunya, non-mita. Jalan, pembantunya. Non-mita bilang, saya disuruh bilang terima kasih. Bunganya sudah sampai. Terus itu, apa itu? Non-mita bilang, apa Pak Andi itu ada di rumahnya apa enggak ya? Kalau ada, non-mita bilang, nomor teleponnya non-mita itu ada sama asistennya Pak Andi. Ya, jadi, kalau enggak keberatan ya, Pak Andi disuruh telepon non-mita gitu. Ya, ya. Ada apa ada? Ya, selamat malam. Iya, iya, iya. Malam, malam. Sialan. Pembantunya lagi pakai bilang sama gue, mesti nelfon segala. Susah mati cewek. Ya. Hawaii batal. Puncak gak bakal sampai, aneh, bos. Eh, lu diplomasinya juga kurang sih, Cai. Ah. Uang, 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 uang. Nomor teleponnya mana? Pacara lagi. Pasti pembantunya lagi pacaran. Coba lagi, bos. Jangan putus asa. Bos bilangkan, ini baru asik. Tantangan, kalau berhasil mendapatkan Mita. Ayo. Berta. Ayo. Berta. Ba. Berta. Ba. 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 gulet juga tuh pembantu gila udah dice gue minta lo yang nyambung ini telepon gini minta deh ntar udah nyambung lu nggak sepakai ngobong langsung kasih gue masa setengah jam kagak masuk-masuk sih kalau masuk apalagi hadiahnya udah nggak pakai hari-hari-hari tidur sama gue bercanda nih bos ya kalau gitu takut ah nggak jadi eh gue juga main-main udah buruan nanti keburu dia tidur oke bos lu ngapain Jek lagi mau muter teleponnya Mita ya elah muter terajit biasa pakai jambe-jambe kayak dukun segala buruan lah halo 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 nambung bos nambung ya ilah ilah lu-luh goblok amat kenapa yang lu taruh lagi ya ampun maaf ya sebentar sebentar ayo sambung lagi bos sebentar sebentar itu kebalik weh ah kebalik tamponnya ah ah bercanda nih ah min nyambung bos nyambung sumpah Mbak Narty ya tolong telepon tuh halo halo selamat malam Mita bukan ini Narty ah bisa bicara dengan Mita dari mana ya Andi Oh sebentar ya dari siapa Mbak katanya dari Andi halo halo malam Mita Iya dengan siapa nih saya Andi apa kabar bit baik Mas tadi Mas Andi suruh asistennya ya telepon Mita Iya itu si Jailani saya minta maaf ya abis tadi saya sedang ini mandi jadi saya suruh dia untuk hubungin kamu nggak papa Mas saya juga maaf loh tadi saya suruh Narty yang telepon kebetulan saya sedang cuci rambut oh iya loh saya susah banget telepon kamu sibuk terus ada setengah jaman kali nggak masuk-masuk masa sih bener rumah kamu banyak juga yang teleponnya ah enggak Mas tadi pembantu yang pakai biasa telepon-teleponan sama pacarnya di sebelah eh Mita iya Mas saya ingin ngajak kamu makan malam kamu bersedia nggak terima kasih mas udah terlalu baik eh terima kasih ya kiriman bunganya saya suka oh itulah pertama kalinya saya mengirim bunga kepada seorang wanita sih toh gomba bener swear kok saya serius loh eh mas eh saya sudah serahkan sumbangan dari Mas Andi ke rumah yatim piatu oh iya eh yayasan yatim piatu mana kalau nggak salah namanya Putra Setia Mas aduh loh kok ketawa kenapa Mas enggak itu yayasan yatim piatu Putra Setia dibangun oleh ayah saya sendiri tapi nggak apa-apa kok walau bagaimanapun saya tetap kagum banget sikap kamu eh udah dulu ya Mita ya eh eh besok saya telepon lagi boleh kan jangan sampai nggak ya saya nggak janji ya Mas sudah ya dah dah ingat Jay kamu yang bakal digantung kalau kamu nggak bisa jaga Andi ibu nggak mau lihat Andi bergaul sama wanita sembarangan kamu tahu bapak sangat marah mendengar Andi memberi gratis pada perempuan-perempuan di supermarket masa kamu nggak bisa melarangnya kalau begini terus perusahaan itu bisa bangkrut untuk apa kamu mendampingi Andi kamu mau dipecat tidak bu Andi itu sudah punya calon istri jangan kamu biarkan dia berkenalan dengan wanita yang asal ketemu di jalan dan calon istri Andi adalah keturunan keluarga terhormat ingat Jay anak istrimu mereka perlu makan ibu yakin kamu bisa jaga Andi? bisa Bu shhh geng eh udah nggak usah ngomong apa-apa gua udah denger ibu bilang apa aja gua cuma pengen lo tau Mita ternyata bener-bener cewek luar biasa ibu bos sudah lu nggak usah ngomong apa-apa dulu dengerin aja iya deh dia nggak gampangkan seperti cewek yang lain betul bos lu diem aja iya deh bos jadi si Mita nih gua agak ragu ya dia nih sebetulnya pura-pura jual mahal karena memang dia punya kepribadian atau punya prinsip atau jangan-jangan dia sudah punya pacar lu udah selidikin belum sih dia udah punya cowok apa belum? ayo boleh jawab nih bos oke lu ngomong dah ayo belum tau persis karena ayo belum selidiki sampai ke situ tapi menurut ayo punya feeling nih Mita itu masih single yah paling temen-temen deket bos namanya juga anak muda oke lu udah kebanyakan ngomong cukup sekarang begini gua minta lu selidiki ya dari temen-temannya dengan siapa saja dia bergaul terus kemudian dia lagi deket sama cowok mana? lu cari tau deh informasi yah kalau ternyata dia sudah punya gimana dong bos? punya apa? punya pacar singkirkan pakai ini yah kalau ternyata sudah punya calon suami gimana? ga bisa ga bisa kita singkirkan pakai begini ga bisa selidiki siapa calon suaminya? kalau ternyata calon suaminya seorang pengusaha kaya raya ga bisa nih pakai ginian eh pakai ini dong pakai ini kalau ga bisa juga terserah lu pakai cara apa aja masih kakak bisa juga kalau mingga tene rumah ini bagus ya Andi setelah abangmu meninggal kamu anak ayah satu-satunya dan itu artinya hanya kamu yang bisa meneruskan kelanjutan perusahaan kita hidup matinya perusahaan ini semua tergantung dari kemampuan kamu untuk memanagenya mengelola berpuluh-puluh perusahaan itu tidak semudah membalikan telapak tangan tidak kita perlu kerja keras disiplin berwibawa dan yang penting siapa yang menjadi pendampingmu karena ini ikut berpengaruh terhadap berkembangnya perusahaan ayah tidak mau kamu gagal ayah telah berjuang keras untuk membangun perusahaan ini jadi besar dan menyekolahkan kamu sehingga kamu mampu mandiri kamu masih ingat om Ghani Andi? ingat ya beliau juga punya andil membesarkan perusahaan ini terima kasih 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 Bukan maksud ayah melarang kamu untuk bergaul dengan sembarang orang Apalagi sembarang wanita Hati-hati Andi Sekarang ini banyak wanita Yang ingin menjebak laki-laki Tanpa kerja keras Mereka merayu Pemuda yang berkecukupan Kemudian minta kawin Agar bisa mendapatkan materi dari suaminya Lalu dia bagi-bagikan harta itu dengan keluarganya Padahal dia berasal dari keluarga biasa-biasa saja Kamu tahu maksud ayah? Iya, ayah Kami sebagai orang tua Ingin melihat anaknya bahagia Ibu yang Andi tidak akan menjebakkan kami Ayah tahu apa yang kamu lakukan di luar Termasuk perkenalanmu dengan wanita yang di supermarket itu Ayah sudah selidiki siapa dia Kesimpulan ayah Ayah minta Jauhi dia Dan mulai saat ini Jangan lagi berhubungan dengan dia Jangan lagi berhubungan dengan dia Jangan lagi berhubungan dengan dia Terima kasih telah menonton! Jangan lupa сохранir Jangan lupa untuk berhubungan mili ini selamat menikmati Mita satu saat saya akan datang ke rumah dan melamar memangnya Mas Andi berani Abang Mita galak lho mati pun saya rela untuk kamu tidak bisa ayah dan ibu tidak rela kamu nikah dengan Mita saya mencintai Mita tahu apa kamu tentang cinta cinta bisa dibentuk kamu mau hidup dalam gubuk makan bubur sabar hari karena mencintainya Pak Andi nya ada waduh sedang tidak ada non sedang keluar kota sudah tiga hari non setelah dilakukan tes ternyata Mita hamil maafkan Mita 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 saya akan menyelesaikannya dengan cara saya sendiri kenapa kenapa Mas Andi Mas Andi menang saya akan menyelesaikannya Mita Mita Terima kasih telah menonton